. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Haji Cahyokumolo, yang mana dalam hal ini diwakili Deputi Pelayanan Publik Prof. Diah Natalisa, hadiri acara Grand Launching Mal Pelayanan Publik, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menteri Haji Cahyokumolo dalam video sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten HSS yang telah memfasilitasi layanan terpadu bagi masyarakat. Beliau berpesan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Bupati HSS Haji Ahmad Fikri melaporkan bahwa hadirnya mal pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Kalsel Haji Sahbirin Nur juga menuturkan bahwa pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya dalam meningkatkan layanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten HSS ditandai dengan penyentuhan layar video wall oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Gubernur Kalsel, dan Bupati Hulu Sungai Selatan pada 31 Mei 2022. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan untayan bunga melati sekaligus peninjauan lokasi MPP oleh Deputi Pelayanan Publik, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda serta Sek Dahulu Sungai Selatan di lantai 3 Pasar Los Batu Kandangan. Kisah saya membacakan beberapa hal terkait Mall Pelayanan Publik Kabupaten HSS Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten HSS akan diresmikannya Mall Pelayanan Publik yang ke-58 yang sudah hadir di Indonesia. Dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah yang ketiga setelah MPP Kabupaten Sabalong dan Kabupaten Banjarbaru. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang beri di sini kepada Bapak Bupati, Bapak Bupati, dan jajaran yang sudah terlibat menginisiasi hingga akhirnya MPP Kabupaten HSS ini dapat diresmikan grenoncinya pada hari ini. Berdasarkan perpres nomor 89 tahun 2021, MPP adalah pengintegrasian saing publik yang diberikan oleh komentrian, lembaga, pemerintah daerah, maupun juga BUMN, BUMD, dan bahkan swasta secara terpadu pada 1.4 sebagai upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan dalam perurian pelayanan. MPP ini sudah selanjutnya diresmikan, stop launching oleh Bapak Bupati, yang sudah beroperasi, memberikan layanan sejak tanggal 17 Januari 2022. Ada sebanyak 129 bisnis layanan yang diberikan oleh sebanyak 18 instanti untuk melayani penduduk Kabupaten HSS yang jumlahnya sekitar kalau misalnya jualan itu 4.000 yang ada dalam instanti, kita sangat bersukur. Dari instanti vertikal ada kores, betul sungai kelasan, yang diberikan pertama, kementerian agama, dan kepertahankan itu BNN Pengadilan Agama, BASMA, dan juga ada DPN BNFB, Sampadhani Pulau Penelenggaraan, Dinas Bukcapil, BDKPD, Dinas Perdagangan, dan juga Dinas Acerfok, UKM, dan Perindustrian. Untuk Provinsi, kita juga menjumpai ada layanan dari Sampad. Ada BUMN, yang BUMD yang sudah bergabung, BTPLN, ada DPJS Kesehatan, DPJS Kesehatan, bangsa, bang, saya bangkan dengan di luar biasa karena kita sangat menekankan untuk cashless payment yang untuk peningkatan akun dan gerikan dan transparansi dan juga keamanan darinya dan juga dari perusahaan umum daerah kaya peringkatan. Kehadiran MPP di Kabupaten KSS diharapkan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia, ease of doing business, ya dan tentunya dapat juga meningkatkan kekuatan ekonomi yang pada gilirannya insya Allah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga Pulau Sungai Selatan. Ada beberapa prestasi khususnya di Kabupaten Pulau Sungai Selatan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai role model penyelenggaraan pelan publik dengan kategori sangat baik untuk DPN, BPNP, dan juga yang sangat memperkerjakan kita mendapatkan penghargaan sakit dengan nilai A 164.5. Sampai dan selatan. Indeks Informasi di Lokasi B, dan juga penghargaan kategori WTP 9 kali berurut-urut dari BKRI dan juga penilai FCB KTKI dengan skor 94,54. Dan ini yang kali pertama saya memperkenalkan kasih di Kabupaten Jadi untuk berbagai perobosan dalam bidang klaim publik Kabupaten Hukum Sinais Sampai ini sudah sempurna sejak tahun mungkin yang saya korotip baru pagi sejak saya disini tahun 2016 2017 penghasian lainnya juga di tahun 2020 untuk 45 untuk inovasi program rumah sejahtera dan juga 15 untuk inovasi SIMIDUN SIMIDUN SEPING ke PASKER dan juga peraih penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 penghargaan itu penanggulangan semiskinan pada masa pandemi COVID-19 ini prestasi tersebut menunjukkan tidak hanya komitmen yang terlalu tinggi dari Paku Pasi dan Jajaran serta si benar-benar merealisasikan komitmen tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan program inovasi dan Alhamdulillah hari ini juga memulai pelayanan publik dalam berangkat mengujudkan birokrasi akuntabel dan pelayanan publik yang terlihat MPT merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan yang sesuai dengan alasan Bapak Presiden dan juga Bapak Presiden jadi ini merupakan etalse daripada reformasi birokrasi yang kejujannya adalah untuk menjaga anak-anakan suatu kerja dan juga memberi kemudahan akses kepada masyarakat secara luar khusus untuk MPP yang lokasinya menurut kami hari ini agak beda dengan MPP dikumpar lain berada di lokasi yang sangat strategis pasal batu kandana yang saya yakin mudah dijangkau oleh masyarakat keluar dan konten MPP yang open space seperti ini akan memberikan kenyamanan dari pengunjung apalagi tadi kami mampir ada mini cafe waduh luar biasa itu makanannya enak dan semoga warga yang lain juga dilayani dengan baik ada for job UMKM ini etalase juga untuk promosi UMKM kita ada itu udah ada ada adem anjungan buca firman ini yang membuat pelayanan untuk warga juga menjadi lebih cepat ke depan harapan kami Pak Bupati semoga dengan tonggak-tonggak yang sudah dapatkan nangkan di kebuatan buku di serangan ini akan memberikan legacy legacy untuk masyarakat untuk warga di sini dan ke depan layanan akan menjadi semakin baik lagi dan kami juga tetap tidak ada yang terus oke selanjutnya berapa promosan atau inovasi seperti yang selama yang sudah dilakukan membuat layanan di sini menjadi semakin mudah ya penggunaan teknologi informasi luar biasa sudah cukup eflam dan harapannya di depannya semakin baik lagi tentu dengan edukasi masyarakat yang untuk dapat memanfaatkannya selain itu juga integrasi layanan melalui penggunaan satu data bersama yang selanjutnya mungkin sudah selesai laporan kita di deporan di hilangan langsung bisa ngurus KTP baru ataupun keberbankan gitu ya semoga ada satu data bersama sistem yang memungkinkan menjadi lebih cepat lagi membangun budaya kerja karena masing-masing punya background yang berbeda semoga nanti tugas daripada DPM-BTSB sebagai sektor untuk dapat melampur semua insansi yang tergabung di sini kami harapkan juga dapat menelihara dan meningkatkan kualitas salam prasarana ini sudah baik WC-nya sudah besi berbagai lain-lain yang juga sudah melimpati tempat yang baik semoga dapat dikeluarannya yang baik sepanjang waktu masih tetap seperti sedia kalah termasuk juga memperhatikan kebutuhan keloporan lebih kompresif kami bangga lain untuk kompeten tadi ada di bawah karena memang mereka sulit naik ke atas ini sudah sangat baik Bapak bagaimana mereka dapat memanfaatkannya gitu saja harap kami selanjutnya juga peningkatan kompetensi SDM yang berada di ProLiner karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga kami akan terus membantu pendampingan dari kemenangan FB juga akan melakukan monet secara berkesenambungan agar yang sudah baik ini menjadi semakin baik dan tentu harap kita semua masyarakat dapat merasakannya semoga dengan komitmen yang tinggi dari Bapak Bupati kerja keras bersama berkolaborasi dengan instansi yang ada disini kami berharap kita dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat semoga apa yang dapat kita kerjakan ini menjadi titik balik untuk pemulihan ekonomi dan tentunya insyaallah kesejahteraan masyarakat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Ibu baik bersinar dari turun Ibu aslet turun banyak catatan rekomendasi yang harus yang biasa jadi catatan itu kita harus membuat-membuat akhirnya Ibu beriakin bahwa ini layak untuk semakin hari ini sudah disinikan mudah-mudahan sekaliginya diberikan penyamanan kepada masyarakat kita bahwa kemarin itu akhirnya di tengah-tengah masyarakat di apalagi ini satu lantai bayar dimana ketemu dimana bisa disini-sini tidak mana-mana ya sehingga pada saat kita diskusi bagaimana lokasi dimana lokasi MPP ini sangat minimalis tapi sangat bisa informasi dari para wartawan karena informasi yang harus kami menang karena yang kita masyarakat ini harus ada informasi dari bawah untuk kita memaiki tergantung dinamik yang berkembang kalau selama ini masih bisa dari sini kalau nanti dibutuhkan perluasan ada beberapa konsep tempat nikah mungkin ada tempat 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 berinvestor dengan siapa ya ada lagi ibu diputi sudah ke loksadu bu diputi kunjungan ini kunjungan yang ketiga dan penginap yang kedua itu yang sudah sangat digantungkan itu luar biasa ya ingin melihat setelah pasti di lapangan tidak sekedar inovasi apa sih dia cek dari rumah rumah inovasi yang kita belikan Pak tadi disampaikan sudah banyak inovasi yang dapatkan kehargaan Pak untuk kedepannya gimana Pak ya harus berinovasi tersebut jangan start jangan merasa pernah puas kita harus berbuat karena di balik inovasi kita menyelesaikan masalah inovasi mungkin kena ada masalah yang kita kasih jadi insyaallah orang karena sungai selatan kena berinovasi kena prestasi bukan kena hal-hal yang lain mungkin ketepat kandangan salah satunya lagunya orang yang kena pakai dendur ada ketupat jadi kita terus usai di inovasi dan satu dilapor di pendokong di tengah-tengah kita susah mencari pendapatan kita berupati saja di balik inovasi sepuluh besar nasional itu ada insentif dan sepuluh nilai serat berperan jadi kita membuat yang terbaik hasilnya kita keberikan untuk pesawat hasil tim tim ikutan HSS TV melamporkan terima 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 kasih.